Intro Anggota DPR RI fraksi PD Perjuangan Mufti Anam memberikan peringatan keras kepada Isa Zegah, transgender yang melakukan ibadah umroh dengan berhijab. Melalui unggahan video di akun TikToknya pada selasa 19 November, Mufti Anam mendesak Zegah untuk segera membatalkan umrohnya dan pulang ke Indonesia. Jika 2x24 jam peringatan ini tidak diindahkan, maka Mufti Anam tidak segan melaporkan Zegah atas dugaan penistaan agama ke pihak kepolisian. DM masuk ke media sosial saya mendesak untuk Isa Zegah alias Tadul alias Mami Emre untuk segera dipenjarakan karena telah menistakan agama. Dan saya miris, saya pikir Isa Zegah bertaubat, meminta maaf kepada publik, tapi justru dia menantang semua pihak yang mendesaknya untuk segera diadili, untuk segera dipenjarakan karena menistakan agama. Kami meminta kepada penegak hukum, kepada kepolisian, kepada pemerintah yang terkait dengan hal ini untuk bagaimana menyelamatkan akidah, untuk menyelamatkan marwah bangsa kita, untuk menyelamatkan hati masyarakat kita yang sebagian besar adalah warga muslim yang merasa tersakiti dengan tingkah laku yang dilakukan oleh si Sahrul alias Mami Online ini. Saya telah mengantongi nama travel yang telah memfasilitasi dan memberangkatkan si Sahrul ini. Karena kami lihat bahwa travel ini adalah bagian yang terlibat dalam proses penistaan agama itu. Maka kami minta travel ini meminta maaf kepada publik dan bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan. Peringatan keras untuk Isa Sega, bahkan ini peringatan terakhir dari saya untuk Isa Sega, jika dalam waktu 2x24 jam, Isa Sega alias Sahrul tidak membatalkan proses ibadah umrohnya, tidak pulang ke Indonesia dalam waktu 2x24 jam, saya yang akan mewakili secara langsung masyarakat Indonesia untuk melaporkan penistaan agama ini ke pendegak hukum, agar kemudian diproses secara hukum karena satu-satunya yang akan menghentikan apa yang dilakukan oleh Isa Sega ini yang sudah berulang kali dilakukan ini hanya penegakan hukum. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.